Nah kita kalau lihat orang lain, orang lain gak benar gitu ya, kita harus perasaan gak baik. Bahkan Ibn Arobi rahimahullah seorang ulama, ini kan the soft underground ya. Ibn Arobi, dia mengatakan, seandainya saya itu melihat orang yang bermaksiat di depan mata saya, terang-terangan saya lihat, kemudian orang itu berjalan dan terhalang dari pandangan saya oleh sebuah pohon, kemudian kelihatan lagi, saya yakin orang itu adalah waliullah. Kemudian ditanya Ibn Arobi, bagaimana bisa begitu? Jawabannya adalah ayat yang dibacakan oleh Ustaz Syam berikut. Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutafakirin Sadaqallah al-Azim Coba ini ya, Allah yang maha mencintai, Allah yang maha menyayangi, Allahnya kemudian berkata dengan kalimat penegas, Inna Jadi Allah itu gak butuh pernyataan sebetulnya, karena ucapannya udah lebih dari pernyataan. Tapi Allah pengen memberikan kabar gembira itu. Inna Allah sesungguhnya Allah yuhibbut tawabin Mencintai orang yang berulang kali bertobat. Artinya, tobat kumat, tobat, kumat, tobat, kumat, tobat, kumat, kumat, kumat. Iya, kita gak bisa mengatakan, percuma kamu tobat kumat lagi. Karena orang ketika tobat gak pengen kumat. Orang ketika tobat gak pengen kumat. Ada nafsu, ada syaitan. Sadar, tobat lagi. Memang begitu manusia. Nah, Ibn Arabi mengatakan tadi, ketika dia hilang dari pandangan saya, Saya tidak melihat orang yang tadi maksiat di depan saya, terhalang sesuatu. Saya yakin dia adalah kekasih Allah. Bagaimana kamu bisa yakin dia kekasih Allah? Sederhana. Karena Allah sudah mewahyukan. Sesungguhnya Allah mencintai. Sesungguhnya Allah mencintai. Siapa? Orang yang gemar bertobat, dan orang yang suka mensucikan diri. Siapa tahu, di balik pohon tadi, dia sudah tobat pada Allah Ta'ala. Saya gak ngerti. Iya, saya gak lihat. Siapa tahu dia tobat. Sehingga ketika saya lihat dia lagi, dia sudah diangkat jadi wali Allah. Makanya yang paling punya kesempatan untuk jadi wali itu, orang-orang banyak dosa yang bertobat. Iya, orang-orang banyak dosa yang bertobat. Kenapa? Bahkan di ayat yang disebutkan, Ulaika. Mereka adalah orang-orang yang yubadilullah, keburukan-keburukannya dirubah sama Allah jadi pahala. Allah maha pemurah, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Makanya kita gak boleh putus asa dengan diri kita, sendiri dan tidak boleh putus asa dengan orang-orang lain. Karena begitu, tobat diangkat jadi kekasih Allah. Begitu, Ustaz, kurang lebih. Ya, kalau kita dengar kalam Allah ya, tidak ada yang gak indah. Semuanya indah. Ayat ini apa lagi? Allah menginginkan. Jadi gak ada judulnya. Allah gak inginin saya jadi orang baik. Emang bakatnya saya jadi penjahat. Bakatnya saya jadi pemabuk. Bakatnya saya dicuri. Allah gak menginginkan saya jadi orang, Pak. Baik. Nah, itu bisikan syaitan. Allah udah bilang, Allah menginginkan kalian untuk mendapatkan tobat. Jadi Allah memberikan tobat. Allah memberikan tobat. Nah, makanya banyak nih, kita di jalan semuanya dikasih kesempatan untuk bertobat. Ya, tiba-tiba dipertemukan orang yang soleh, lihat, diingetkan, belum inget, gitu ya. Kemudian jalan lagi, tiba-tiba kok kita terantuk sesuatu, duk, kepala sakit. Ya, itu dosanya terhapus. Jalan untuk, untuk tobat banyak. Allah yang akan memberikannya. Allah maha pengasih, Allah lagi maha penyayang. Begitu, Ustaz. Terima kasih banyak.